Kebakaran yang melanda Gunung Guntur telah padam sejak Senin pagi. Untuk mencegah kerusakan ekosistem diperlukan reboisasi hutan. Senin pagi, api yang membakar hutan Gunung Guntur di Kabupaten Garut, Jawa Barat telah padam. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, TNI, Polri, dan BKSDA sejak pukul 4 pagi telah memeriksa titik kebakaran di Blok Citis, Rejeng, dan Puncak Gunung. Yang kebakar sudah padam, sudah 99 persen. Sudah padam, sudah tidak ada api pun yang nyala. Dan untuk pendakian yang kemarin sudah turun semua, sejumlah 95an, hampir 100 lah. Itu sudah, eh 160 kurang lebih, sudah turun. Namun hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Peristiwa ini menyebabkan banyak pohon pinus terbakar. Untuk mencegah kerusakan ekosistem lebih parah, diperlukan reboisasi lahan. Ke depan ya, kita juga harus segera merehabilitasi atau kalau di kawasan cagar alam ini kan mungkin restorasi dengan tanaman-tanaman, mungkin nanti dengan tibanya musim hujan nanti gitu kan. Kalau sekarang lagi kemarau kan sama aja dengan bohong gitu kan, nanam di musim kemarau ini. Tapi tetap saja waspada ya Pak? Iya. Senin siang, tim gabungan akan kembali menyisir lokasi kebakaran. Sebelumnya, kebakaran hutan Gunung Guntur baru diketahui BPBD Kabupaten Garut pada minggu sekitar jam 11 siang. Saat kejadian terdapat sekitar 200 pendaki yang berada di atas gunung. Namun, Senin dini hari, sudah dipastikan para pendaki telah turun gunung dan menuju pos pusat pendakian. Ervan Lugina melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.